Intro Kisru dugaan penggelapan saham Tante Indra Piawan sedi pada teror hingga perubahan tewas Intro 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 Polemik antara mintersi dengan suami Nikita Willy, Indra Piawan, dan Piawan masih terus bergulir Belum lama ini mintersi mendatangi bares krim Polri Didampingi dengan kuasa hukumnya Kamarudin Kedatangan mintersi ke bares krim untuk melakukan klarifikasi Atas kasus dugaan penggelapan saham Antara dirinya dengan PT Bluebeard Diundang untuk mengklarifikasi laporan kami Di mana bunal nalu ini sudah satu setengah bulan menunggu Kami hari ini diundang untuk mengklarifikasi terhadap PT Bluebeard Karena sudah sejak tahun 2021 Maka kami harus melaporkan direktur dan komisaris dari PT Bluebeard Karena ibu ini telah dirugikan Ungkap Kamarudin melampir tayangan youtube Kehadirannya di bares krim juga dilengkapi dengan sejumlah bukti-bukti baru Untuk memperkuat laporan mintersi Buktinya banyak tapi intinya ibu ini mengundurkan diri sebagai pengurus Tetapi dibikin mengundurkan diri dari semua Ibu ini tidak pernah mengundurkan diri dari pemegang saham Maka dari itu ibu ini sudah mensomasi pertama Kedua, ketiga Makanya kami laporkan ke kepolisian agar terang masalahnya Ujar Kamarudin lebih lanjut Sementara itu mintersi juga mengungkap tentang adanya ancaman peneroran yang diterimanya Tante dari indera priawan ini mengaku sempat menerima teror penculikan Hal ini yang membuatnya enggan untuk melapor ke pihak kepolisian Padahal masalah ini sudah terjadi sejak tahun 2001 lalu Mereka mengatakan bahwa masalah pemegang saham yang satu lagi Yang sampai dipukul dan ada visum itu sudah heboh di kalangan kepolisian Jadi itu memang sudah diketahui Akhirnya saya menambai Dari saya juga ada masalah penculikan tutur mintersi Tanya itu saja peneroran ini bahkan menyebabkan korban jiwa Notulian rapat yang diminta datang sebagai saksi diteror hingga meninggal dunia Penculikan itu sudah ada bukti-bukti bahwa penculik-penculik juga membuat pernyataan Tapi kenapa saya tidak lapor? Karena pada saat saya lapor diminta Notulian rapat datang Begitu Notulian rapat didatangkan Notulian rapat itu ditabrak Ditabrak mati jelasnya Tanya itu saja diungkapnya dirinya akhirnya baru melaporkan Masalah ini ke pihak kepolisian Lantaran menurutnya sudah terlalu berbahaya Akhirnya saya jadi takut untuk lapor ke polisi Jadi saya lapor tidak lapor ke polisi bukan karena apa-apa Karena kekejamannya saya anggap di mata saya terlalu parah Saya otomatis tidak berani apa-apa juga tidak berani melapor Akhirnya mengetahui ada masalah ini setelah waktu yang cukup lama Karena kejadian ini 2001 tegasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!